assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya bodi komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara setting bios untuk install Windows 7 pada sebuah laptop asal ya tipenya adalah Aspira E1410 ya namun sebelum saya lanjutkan ya mohon maaf karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil sepira motor itu sangat keras sekali jadi harap dimaklumi oke kita lanjut ya yang perlu kita persiapkan adalah sebuah flash disk yang sudah ada Windows 7 ya ini ya ini sudah saya siapkan Windows 7 64 bit ya ini saya menggunakan Windows 7 64 bit bisa juga 30 bit 32 bit juga bisa ya oke langsung saja kita colok ya di sini kita colok saja flash disknya yang sudah ada Windows 7 64 bit ya atau 30 bit juga bisa kebetulan ini saya menggunakan 64 bitnya oke sebelum mulai kita install ya apa yang perlu kita perhatikan adalah pastikan laptopnya dalam keadaan mati ya dalam keadaan mati kemudian kita colok flash disknya ya ini sudah saya colok kemudian kita tekan tombol power diiringi dengan menekan F2 ya seperti itu ya kita tekan tombol power kemudian kita tekan F2 ya tekan terus F2 nya sampai muncul menu BIOS nah ini sudah ya ini sudah muncul menu BIOS nya sekarang kita geser ke kanan ya Nah kita geser ke kanan menggunakan panah yang ada di keyboard ya ini nah ini ada panah kalau geser ke kanan gunakan panah kanan geser ke kiri menggunakan panah kiri kemudian untuk turnaik gunakan panah atas bawah ini ya eh langsung saja sekarang kita geser menggunakan panah arah kanan di kita pilih menu kanan gunakan panah ini apa namanya keyboardnya agak error ya kadang-kadang mau kadang-kadang enggak Oke sudah kita ke menu boot ya ini sudah berada di menu boot perhatikan di sini ya ini tulisannya legasi ya pastikan di sini tulisannya legasi ya kalau kita menginstal ulang Windows 7 ya pastikan di sini tulisannya kemudian legasi jangan sampai webin kalau webi harus kita ubah menggunakan menjadi legasi ya cara mengubahnya gampang ya ini kebetulan yang terblok adalah boot modenya kita enter aja gunakan keyboard ya nah ini muncul seperti ini nah ini ada pilihan uefi dan legasi ya lebih legasi nah karena ini sudah legasi jadi tidak perlu kita rubah untuk kembali kita menggunakan tombol ESC ya untuk mengembalikan karena tidak kita rubah lagi oke langsung perhatikan flash disk kita berada di mana ya nah ini kebetulan flash disk saya ini tidak terbaca ya padahal sudah saya colok di sini ini flash disk saya sudah di sini tapi di sini tulisan flash disk saya tidak ada ya nah cara mengatasinya adalah kita cabut ya ini kita cabut kita pindah ke sebelah kanan ya nah ini sudah saya colok sekarang kita ke simpan dulu ya kita simpan ya kita simpan menggunakan F10 tekan aja F10 akan muncul seperti ini tekan enter nah langsung kita tekan F2 lagi ya untuk masuk ke menu bios lagi ya kita tekan F2 tekan terus nah ini sudah masuk bios lagi kita geser lagi ya kita geser ke menu boot menggunakan panah arah kanan ya nah perhatikan sini ya nah ini sudah masuk ya flash disk saya sandisk koresel bleed nah ini kalau tadi di sebelah kiri dia tidak terbaca nah ini saya pindah ke sebelah kanan langsung terbaca ya nah ini karena ini berada di nomor 1 misalnya ya misalnya flash disk kita berada di nomor 5 ya kita coba rubah dulu ya nah ini sudah saya blok dulu ya saya blok ini ini menurunkan menggunakan panah arah bawah ya yang ada di keyboard nah ini cara menurunkan adalah menggunakan F5 ya nah ini saya tekan F5 yang di keyboard nah ini tekan F5 nah nanti untuk menaikkan ya tekan F6 ya nah misalnya flash disk saya berada di nomor 6 ya begitu kita masuk ke menu bios tadi langsung kita cek di boot ini flash disk saya berada di nomor 6 nah misalnya seperti itu ya Nah sekarang kita rubah flash disk ini ke nomor 1 ya Nah karena karena supaya dia bisa booting ke flash disk ya Nah sekarang cara mengubahnya menggunakan tombol F6 untuk menaikkan ya Oke kita tengah F6 di keyboard ya Nah sudah kalau sudah seperti ini flash disk kita sudah berada di nomor 1 jadi sudah settingan kita itu sudah benar ya jadi jangan dirubah-rubah lagi kalau sudah seperti ini Nah sekarang kita tekan F10 ya tekan aja F10 di keyboard nanti akan muncul di layar seperti ini langsung kita enter ya Nah ini kita tekan sembarang di keyboard ya kita tekan sembarang di keyboard ya supaya dia bisa booting ke flash disk nah ini sudah booting ya ini sudah building ke flash disk kita tunggu saja prosesnya oke sudah muncul startup ya starting Windows kita tunggu nanti akan muncul menu oke sudah muncul menu Windows nya ya langsung saja kita tekan sini ya tekan next kemudian kita tekan install Oke diproses lagi ya kita tunggu Oke sudah muncul ya sekarang kita checklist ya checklist disini gunakan kursor ya oke kemudian kita tekan kemudian kita tekan next ya oke sekarang baru kita pilih kostum ini kita klik kostum nah ini yang perlu kita format adalah partisi 1 dan partisi 2 ya partisi 3 adalah data usernya ya oke langsung saja kita blok ya partisi satunya kita klik disini drive option nah baru kita pilih format nah baru kita pilih format baru kita pilih ok oke sudah selesai format partisi 1 kemudian kita format partisi 2 ya nah ini sudah di blok partisi 2 baru kita klik format klik ok klik ok oke oke sudah selesai baru kita klik next ya ya kita klik next nah maka instalasi sudah mulai di proses ya nah ini proses ini memakan waktu sekitar 15 menit sampai setengah jam ya kurang lebih 15 menit perkiraan saya ya nah cuman saya berbagi sampai disini saja ikuti saja langkah-langkahnya kalau disuruh tekan next pokoknya ikuti saja ya nah cuma saya cuman berbagi sampai disini saja bagaimana cara setting BIOS untuk install Windows 7 dan berubah di Acer E1410 ini semoga bermanfaat wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih